Intro Bismillahirrahmanirrahim Para anggota forum guru besar yang kami hormati Ibu, Bapak, undangan yang kami muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa Yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua Sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih Serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak Sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini Sebelumnya marilah kita tundukkan sejenak kepala kita Hati kita, kita panjatkan doa kepada yang Maha Kuasa Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridonya Khususnya bagi anggota forum kiranya Tuhan yang Maha Kuasa membimbing kita semua Dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab Sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung Yang sangat kita cintai Berdoa dimulai Selesai Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami muliakan Atas izin dari seluruh anggota forum Guru Besar yang terhormat Sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Pada siang hari ini Jumat 28 November 2014 Dengan acara tunggal Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Oleh Profesor Reynaldo Zuro Dan Profesor Dermawan Bibisono Kami nyatakan dibuka Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membimbing sidang ini Untuk mencapai tujuan yang terbaik Untuk ITB dan bangsa Indonesia Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan Tradisi yang pernah dimulai Sejak dulu kala oleh Majelis Guru Besar ITB Untuk menyelenggarakan pidato ilmiah Telah berhenti Terhenti beberapa saat Karena adanya perubahan-perubahan Yang mendasar di dalam statuta ITB Yang baru disahkan kembali pada Oktober 2013 yang lalu Sehingga menuntut adanya perubahan-perubahan Ataupun penyesuaian-penyesuaian pada beberapa hal Tradisi yang baik tersebut Saat ini dilanjutkan kembali Oleh Forum Guru Besar ITB Oleh Forum Guru Besar ITB Sebagai lembaga yang bertanggung jawab Kepada masyarakat akademik Forum Guru Besar ITB berfungsi Untuk menjaga tata nilai institut Menyampaikan kepada masyarakat Mengenai berbagai kemajuan Pada pengembangan nilai-nilai institut Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Dan sebagai pusat budaya bangsa Untuk itu Orasi ilmiah Guru Besar adalah Salah satu tradisi yang dilakukan Guna menyampaikan kepada masyarakat Mengenai keberadaan ITB Melalui berbagai capaian akademik Yang telah diperoleh Oleh para akademisinya Khususnya oleh mereka yang telah mendapat Kepercayaan dari institut Guna mengemban jabatan akademik tertinggi Sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung Kehadiran seorang guru besar Bagi suatu perguruan tinggi Adalah kehadiran seorang pemimpin akademik Yang diakui telah berhasil Memimpin kelompok keilmuannya Dalam menghasilkan ilmu baru Yang bermakna bagi kehidupan Sebagai pemimpin akademik Seorang guru besar adalah Sebagai flag carrier Pembawa bendera dalam keilmuannya Sehingga kehadiran seorang guru besar Bagi institut teknologi Bandung Bermakna pula sebagai Kehadiran suatu keilmuan baru Beserta komunitasnya Yang akan menjadi aset penting Kedepan Bukan saja bagi ITB Tetapi juga bagi bangsa Indonesia Telah hadir diantara kita Pada siang hari yang amat berbahagia ini Adalah putra-putra terbaik ITB Profesor Reinaldo Zuru Guru besar dalam bidang teknologi Sistem proteksi dan deteksi petir Pada sekolah teknik elektro dan informatika ITB Dan Profesor Dermawan Bibisono Guru besar dalam bidang manajemen operasi dan keuangan Pada sekolah bisnis dan manajemen ITB Pada kesempatan sidang terbuka ini Kedua beliau akan menyampaikan Orasi ilmiah guru besar Atas nama institut teknologi Bandung Sebagai pertanggung jawaban akademik Seorang pemimpin akademik ITB Kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian Para hadirin yang kami muliakan Untuk kesempatan selanjutnya Ijinkan kami membacakan terlebih dahulu Secara singkat riwayat akademik Profesor Dermawan Bibisono Di hadapan para hadirin sekalian Profesor Dermawan Bibisono Dilahirkan di Semarang Tanggal 21 Juli 1965 Selama ini beliau didampingi Oleh istri tercintanya Dr. Randa Dina Amalia Dan telah dikarunia empat orang putra Aisyah Ayu Safira Aulia Widya Bestari Laksamana Naufal Hiban Dan Afisena Rizky Danendra Profesor Dermawan Bibisono Lulus Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung Tahun 1989 Master of Engineering dari Royal Melbourne Institute of Technology Australia Tahun 1999 Dan PhD dari School of Engineering Design and Technology Dari University of Bradford, England Tahun 2003 Profesor Dermawan adalah dosen Pada Sekolah Bisnis dan Management SBM ITB Dimulai dengan karir Sebagai asisten ahli media Tahun 1993 Asisten ahli, lektor, lektor kepala Dan guru besar Dalam bidang manajemen operasi dan keuangan SBM ITB Pada bulan Desember 2012 Dalam kegiatan pendidikan Berbagai mata kuliah, sarjana Maupun pasca sarjana Juga telah dipegang dan dibina oleh beliau Sejumlah sarjana, magister dan doktor Juga telah dihasilkan Dalam karir beliau sebagai pendidik Demikian pula sejumlah buku Catatan kuliah telah dituliskan Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Terdapat sejumlah penelitian Maupun pengabdian kepada masyarakat Baik nasional maupun internasional Dan beberapa diantaranya juga sedang berlangsung Yang menunjukkan kepercayaan Atas kapasitas akademik beliau Dalam bidangnya Bukan saja pada tataran nasional Namun juga pada level internasional Untuk itu sejumlah publikasi berkualitas sama tinggi Atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan Oleh berbagai media ilmiah nasional maupun internasional Yang bereferi Beberapa diantaranya bahkan telah menjadi rujukan penting Bagi komunitas akademik beliau pada tingkat internasional Selain kegiatan tridharma pendidikan Beliau juga banyak menulis novel Yang terkait dengan karakter building Dan bahkan ada yang sudah diangkat ke dalam layar lebar Kepemimpinan beliau dalam akademik Banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama Dengan kelompok keilmuannya Baik dalam maupun luar negeri Sebagaimana telah disebutkan di atas Beberapa kerjasama nasional dan internasional Juga berhasil dijalin Seperti halnya dengan Tokyo Institute of Technology Dan Universiti Utara Malaysia Jabatan di ITB yang pernah dipegang oleh beliau Antara lain sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Bisnis Tahun 2007-2009 Dan Dekan SBM ITB 2009-2010 Yang kesemuanya itu menunjukkan Pengakuan yang diberikan kepada Kapasitas kepemimpinan beliau Pada kesempatan yang berbahagia ini Profesor Dermawan Wibisono Akan menyampaikan Pidatuh ilmiah guru besar beliau Yang berjudul Sistem Management Kinerja Organisasi Berbasis Pengetahuan Yang terpelajar Profesor Dermawan Wibisono Dengan segala hormat Kami mengundang Profesor Untuk menyampaikan Pidatuh ilmiah Yang telah disiapkan Kami mengundang aplaus Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam orasinya pada sore hari ini Yang merupakan acara pertama dari Profesor Rus Akbar dan Profesor Salman sebagai ketua forum guru besar Institut Teknologi Bandung Jadi saya merupakan Bej kedua setelah Pak Zuru Orasi ilmiah kali ini akan saya jelaskan tentang sistem Management Kinerja berbasis pengetahuan Beberapa materi ada dalam buku yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian Namun saya ingin mengajak Untuk melihat ke belakang sebelumnya Agenda pembahasan pada wawah sore hari ini adalah Pertama akan kita lihat latar belakang pencarian metode dan pencapaian riset saat ini Tantangan perlunya metode yang sesuai untuk Indonesia Kelima kebutuhan sistem Management Kinerja Dan keenam framework yang saya tawarkan untuk diterapkan di Indonesia Ketujuh contoh-contoh dan terakhir penutup Latar belakang Pada awal tahun 90-an saat saya pertama menjadi dosen di teknik industri Institut Teknologi Bandung Saya harus mengucapkan terima kasih Terima kasih yang tak terkira kepada Profesor Franz Mardi Hartanto yang beliau hadir disini Karena ajakan beliau untuk mengevaluasi kinerja Enam perusahaan atau tujuh perusahaan di bawah BUMN Perhubungan saat itu kita mentok Jadi saat itu baru ada metode dari Financial performance Yang mengukur kinerja perusahaan atas dasar Solvability, liquidity Dan Profitability Saat itu belum ada metode apapun Karena di tahun 90-an Sehingga pada saat kita mendapatkan pekerjaan untuk mengevaluasi Damri, ASDP, Merpati Indonesia, Jarudaya Indonesia, Kereta Api Indonesia dan PPD dari Ibu Kota Saya sendiri merasa bingung Karena semua hanya didasarkan atas rasio-rasio keuangan Belum ada metode yang dikenalkan saat itu Next Nah Karena kebingungan Akan metode pencarian kinerja saat itu Akhirnya saya memutuskan untuk menempuh studi di bidang manajemen kinerja Tetapi pada saat mendapatkan beasiswa dari AusAid Master by Research Saya merasakan suatu mimpi buruk Yaitu Mestinya saya menyelesaikan Master Leads to PhD Tanpa menyelesaikan masternya Tapi karena ada restrukturisasi di universitas Pembimbingnya dipecat dari universitas Maka saya harus menyelesaikan masternya lebih dahulu Itu pun selama tiga setengah tahun Jadi selama tiga setengah tahun Saya pikir tidak ada orang yang menyelesaikan master Tiga setengah tahun Di Australia Karena maksimal dua tahun Nah tiga setengah tahun itu Saya rasakan sebagai sebuah mimpi buruk Tetapi ternyata Dari RMIT tersebut Akhirnya Saya justru mendapatkan blessing in disguise Next Blessing in disguise-nya adalah Pada saat itu sudah berusia 34 tahun Adalah saat terakhir bagi seorang dosen Untuk mengapply PhD ke beasiswa Dan saya mengapply ke Islamic Bank Development di Jeddah Arab Saudi Dimana saat itu belum ada satupun Dosen dari ITB yang mendapatkan beasiswa Dari institusi tersebut Akhirnya Dengan mencapkan bismillahirrahmanirrahim Saya berhasil mendapatkan beasiswa itu Dan menjadi orang pertama dari ITB Yang mendapatkan beasiswa dari Islamic Development Bank Namun Permasalahan berlanjut Pada saat bertemu dengan Pembimbing Profesor Muhammad Kursid Khan Dia menyatakan My responsible is to keep Your qualifications in this university only I help you Because we are brother in Islam My background is with mechanical engineering So with yourself Your PhD degree Oleh karena itu Saya harus melakukan pekerja sendiri Selama 3 tahun dengan ancaman Jika 3 tahun tidak saya selesaikan Maka harus mengganti seluruh beasiswa Yang dikeluarkan oleh Islamic Development Bank Yang kalau saya hitung Kira-kira 1,6 miliar Nah Dari situlah Kemudian Semakin timbul keinginan Untuk mencari Manajemen kinerja Seperti apa yang seharusnya Kita terapkan Di suatu Company Next Pencapaian riset yang ada Saat ini adalah Pada tahun 92 Pada saat awal-awal Saya menjadi dosen Baru ada satu metode yang dinamakan Sebagai The Balance Scorecard Dari Harvard University Melbourne Yang bukunya pun baru dipublikasikan Pada tahun 1996 Dengan Dengan Balance Scorecard Robert S. Kaplan Menghasilkan Empat macam buku Yang terakhir Raya 2008 Berjudul The Execution Premium Pada saat saya ketemu Dengan Profesor Kaplan Dalam seminar di Jakarta Profesor Kaplan sudah pensiun Jadi sudah berusia 70 tahun Tetapi Metode yang dia berikan Memberikan manfaat Bagi banyak organisasi Di dunia Hanya sayangnya Karena beliau sudah pensiun Dan mengundangnya pun Terlalu mahal Maka tidak banyak Organisasi Indonesia yang bisa Mengundang beliau Memberikan pengetahuannya Ke kita Jadi sekali mengundang beliau Satu hari Kira-kira 400 juta rupiah Next Disamping Profesor Robert S. Kaplan Satu pendekatan lagi Dalam bidang manajemen kinerja adalah Dari Cambridge University Yang di Kenalkan oleh Profesor Andi Nile Andi Nile ini merupakan Mimpi buruk yang lain Bagi saya Karena pada saat saya mendapatkan Biasiswa dari Islamic Development Bank Saya kontak Andi Nile untuk melamar Ke Cambridge University Dia hanya menyatakan Membalas email Dan menyatakan Oke Kamu saya terima Asalkan bisa Menyediakan Biasiswa Sekian Dan engkos hidup sekian Setelah saya hitung Dari penyedia Biasiswanya Ternyata Kurang Jadi penyedia Biasiswanya Hanya sanggup Memberikan Biasiswa Dengan kekurangan 100 juta Per tahun Jadi kalau 3 tahun Kurang 300 juta Nah oleh karena itu Saya semakin Tergerak untuk mencari Apakah metode ini Memang betul-betul Suatu metode yang Masih langka Saat ini Dicari di dunia Next Akhirnya Setelah lulus dari Bradford University Maka Saya mencoba Mempublikasikan Knowledge Based Performance Management System Atau Integrated Performance Management System Yang cocok Untuk diterapkan Mengelola kinerja Bagi organisasi Di Indonesia Beberapa Publikasi itu Saya tulis Dalam buku yang diterbitkan oleh Erlangga Berjudul Management Kinerja Tahun 2006 Kemudian Panduan Penentuan Indikator 2010 Dan How to Create World Class Company Panduan bagi Manager dan Direktur Yang mungkin Sebagian Ada di tangan Bapak Ibu sekalian Yang terakhir Adalah Publikasi Knowledge Based Performance Management System Yang dipublikasikan Di Jerman Next Nah pada dasarnya Ada beberapa Perbedaan yang signifikan Dari metode MBNQA Yang dikenal Balance Scorecard Performance Spism Maupun IPMS Yang saya Kenalkan Untuk diterapkan Di Indonesia Perbedaan-perbedaan itu Dapat dilihat Sejak dari Prosedur Mendesain Perspektif Yang dikandung Formulasi Valuable Variable Pertimbangan Dari SMK Kegunaan Untuk Implementasi Dan sebagainya Next Ada proses Benchmarking Kemudian hubungan Antara variable Pada tingkat Management yang Berbeda Metode penelian Hubungan Dan prioritas Perbaikan Dan dekomendasi Perbaikan Nah itulah Beberapa Aspek Yang menyatakan Perbedaan yang Signifikan Antara pendekatan Balance Scorecard Yang sangat populer Di Amerika Serikat Dan performance Presum Yang sangat populer Di Inggris Dengan Integrated Performance Management Yang saya kenalkan Di Indonesia Next Secara garis besar Performance Management Sebenarnya adalah Kita memutar Roda Plan Do Check And Action Dari Deming Untuk menjadi World Class Company Apa yang harus kita lakukan Dalam setiap Memanage Suatu company Agar menjadi World Class Beberapa pendekatan yang ada Misalnya pendekatan ISO ISO hanya mengukur Tentang proses Jadi ISO bisa kita Nyatakan sebagai Sebuah Manual Atau Cara mengemudi Dalam setiap kali kuliah Di MBI Di S1 Mampu di S3 Saya tanyakan Berapa orang Yang bisa mengemudi Mobil atau motor Yang sebelumnya Membaca manual Mobil atau motor tersebut Tidak ada seorangpun Orang Indonesia Yang membaca manual Sebelum mengemudi Jadi hanya duduk Di samping Mengemudi angkot Kemudian melihat Bagaimana menekan Kopling Menekan gas Jalan Artinya Pendekatan ISO Hanyalah sebuah Dokumentasi Sehingga beberapa Kegiatan yang dilakukan Berdasarkan ISO Di Indonesia Seringkali menjadi Seremonial Tidak berbekas Pada peningkatan Kinerja Nah beberapa Hal tersebut Saya coba Gambarkan dalam Grafik yang Simple Dasar dari Ketidak Capaian Atau Ketidakmampuan Company Mencapai berkelas Company Adalah Basicnya Adalah karena Culture And Attitude Jadi Sikap Dan Behavior Juga Pernah pada Suatu hari Ada seorang Dari Companies Menyatakan Bisa gak Membantu Perusahaan saya Untuk meningkatkan Kinerjanya Apa yang terjadi Yang terjadi Adalah Company saya Masih 7 tahun Usianya Kapasitas yang Dignakan Masih 5% Masih termasuk Yang modern Di Asia Tenggara Tetapi Ongkos produksinya Selalu meningkat Dan saya Tidak tahu Kenapa Mestinya Dari sisi Akademis Dari sisi Teoretikal Hal itu Bertentangan Sekali Ternyata Ternyata Setelah Diterusuri Bahwa Karyawan Di Kaman Tersebut Melakukan Perusahaan Pada Alat-alat Produksinya Sehingga Karyawan itu Bekerja Mendapatkan Jatah Upah lembur Sehingga Upah lemburnya Meningkat pesat Sehingga Perusahaan Tidak bisa Bersaing Jadi Hanya Simple Hanya Karena Sikap Dan Attitude Nah Untungnya Perusahaan itu Adalah Perusahaan Bir Jadi Saya Tidak Tidak Jadi Konsultasi Karena Masih Menjadi Dilema Apakah Kalau Saya Menolong Perusahaan Bir Kira-kira Dapat Pahala Enggak Nah Setelah Ditanya Hanya Hanya Karena Itu Ya Sudah Perbaiki Saya Sendiri Saya Tidak Mau Ke Perusahaan Bir Itu Akhirnya Bisa Dilaksanakan Di Malang Next Nah Ini adalah Kebutuhan Sistem Manajemen Kinerja Secara Flowchart Kenapa Kita Memlukan Knowledge Based Performance Management System Yaitu Bahwa Kita Mengenal Beberapa Pendekatan Beberapa Pendekatan Seperti BSC Prism Six Sigma MBNQA Dan Sebagainya Kemudian Ada Isu Terkini Dan Sebetulnya Tujuan Berusaha Memenangkan Persaingan Antara NIS Dan Worn Dari Stakeholder Di Sana Sehingga Disinilah Ketemunya Kebutuhan Knowledge Based Performance Management Next Nah Ini Sebagai Gambaran Seperti Adanya AFTA Atau Asian Free Trades Area APEC Asian Pacific Economic Cooperation NAFTA Dan Yang Sebentar Lagi Akan Berlaku Di Indonesia Yang Itu Juga Mendorong Bagi Para Pelaku Company Untuk Segera Merancang Sistem Manajemen Kinerja Karena Merupakan Perubahan Pada Visi Misi Dan Paradigma Baru Dan Itulah Dipe Kinerja Karena Kita Menginginkan Sebagai Alat Komunikasi Tujuan Menjamin Bahwa Perusahaan Menggunakan Sumber Dasar Efisien Fokus Untuk Perbaikan Berkendal Kelanjutan Dan Panduan Yang Kritis Nah Selama Ini Beberapa Pendekatan Hanya Berdasarkan Afalan Beberapa Pengalaman Di Practice Akhirnya Berhenti Pada Penderapan Salah Satu Metode Atau Justru Mengadopt Sama Metode Berame Rame Tanpa Menempatkan Pada Tempat Yang Pas Sehingga Akhirnya Mereka Meninggalkan Pendekatan Pendekatan Yang Dilakukan Tersebut Next Dari Sisi Research Dinyatakan Oleh Bute Pada Tahun 2003 Bahwa Pendekatan Yang Sekarang Dikenal Di Dunia Seperti ISO 9000 Quality Deming Deming Prize Malcom Valdez Quality Award European Quality Award Motor Last Sigma Efektivitasnya Semuanya Di bawah 50% Bahwa Kita Menjadi Yakin Bahwa Kenapa Di Indonesia ISO Banyak Perusaha Mendapatkan ISO Tapi Tidak Beranjak Menjadi Baik Karena Dari Riset Ini Riset Di Amerika Serikat Kesadaran Kualitasnya Sudah Sangat Tinggi Dinyatakan Hanya 5% Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Apalagi Di Indonesia Hanya Menjadi Pajangan Ditaruh Di Pigura Di Depan Front Office Next Dari Pendekatan Pendekatan Yang Sudah Ada Tersebut Dan Beberapa Perbaikan Yang Difikirkan Saya Mencoba Memberikan Satu Pendekatan Baru Dan Struktur Framework Bahwa Manajemen Kinerja Dari Satu Company Pada Dasarnya Dibagi Atas Tiga Macam Yang Satu Keluaran Organization Atau Organisational Research Proses Internal Dan Kemampuan Sumber Daya Dimana Keluaran Organization Dalam Pendekatan Balance Horkat Hanya Dihukur Dari Sisi Financial Jadi Hanya Sisi Financial Itu Yang Menjadi Kendala Pada Penerapan Berbagai Macam Perusahaan Dan Organisasi Indonesia Jadi Seperti Misalnya Di Departemen Keuangan Dengan Bangga Menyatakan Bahwa Departemen Keuangan Sudah Menerapkan Balance Horkat Paling Sukses Tapi Tapi Kalau Kita Lihat Framework Awalnya Balance Scorecard Adalah Financial Oriented Jadi Apakah Bisa Departemen Keuangan Menjadi Financial Oriented Kalau Itu Diterapkan Dan Murni Artinya Bapak Akan Terkena Pajak Pajak Yang Lebih Tinggi Akan Terkena Segala Macam Dan Coba Diterapkan Di Rumah Sakit Rumah Sakit Mencoba Menerapkan Balance Scorecard Saya Katakan Balance Scorecard Tidak Cocok Diterapkan Rumah Sakit Karena Begitu Diterapkan Maka Financial Research Menjadi Fokus Utamanya Maka Pasien Akan Dikenakan Biaya Yang Sangat Mahal Dan Sudah Terjadi Beberapa Mahasiswa S2 Kita Mencoba Research Di Rumah Sakit Sangat Sajikin Mereka Dikenakan Biaya Yang Sangat Tinggi Kalau Tidak Salah Sekitar 1 1 4 Juta Rupiah Outboard Sehingga Tidak Bisa Dilaksanakan Nah Dari Sisi Itu Kemudian Saya Mencoba Membagi Menjadi Financial Dan Non Financial Terutama Setelah Mengamati Di Lapangan Bersama Dengan Beberapa Perusahaan Yang Menyatakan Bahwa Kami Tidak Bisa Kalau Hanya Diukur Atas Financial Misalnya Bulog Merpati PLN Dan Sebagainya Menyatakan Sangat Keberatan Jika Hanya Yukur Atas Financial Karena Perusahaan Itu Bukan Financial Oriented Saja Tapi Non Financial Oriented Yang Harus Dilaksanakan Dan Di Proses Internal Ada Empat Bagian Besar Yaitu Innovation Proses Operasi Marketing Dan After Sales Dan Dasar Dari Semua Framework Itu Kemampuan Sumber Daya Yang Terdiri Tiga Macam Kemampuan Sumber Daya Insani Sumber Teknologi Dan Sumber Daya Organisasi Sumber Daya Insani Ini Merupakan Terminologi Dari Beliau Profesor Frans Mardi Hartanto Beliau Tidak Menyatakan Manusia Sumber Daya Insani Sebagai Istilah Yang Lebih Tepat Nah Itu Framework Yang Coba Kita Kenakan Untuk Diterapkan Di Indonesia Dengan Beberapa Langkah Desain Performance Management System Ada Di Sebelah Kirinya Next Ini Adalah Hanya Contoh Contoh Variable Yang Terkandung Dalam Performance Management Di Setiap Variable Jadi Katakanlah Di Keluaran Organisasi Kita Perlu Investor Pelanggan Pemasok Pemerintah Dan Masyarakat Dan Pegawainya Apa Yang Kita Ukur Dari Apa Yang Kita Inginkan Dari Company Untuk Diterapkan Di Sebuah Company Agar Menjadi World Class Company Next Dan Dari Sisi Internal Proses Kita Melibatkan Inovasi Proses Operasi Pemasaran Purnah Jual Ini Beberapa Variable Variable Utama Yang Perlu Dilakukan Pengukurannya Next Demikian Juga Dalam Bidang Sumber Daya Manusia Atau Insani Kemudian Teknologi Dan Organisasi Ada Beberapa Variable Utama Profesor Andi Nile Dari Cambridge University Dalam Performance Prism Menyatakan Bahwa Untuk Mengelola Satu Company Diberlukan 280 Variable Yang Dikelola Yang Bisa Dipilih Untuk Dinyatakannya Dalam Buku Yang Ada Di Tangan Bapak Ibu Sekalian Saya Menyatakan Ada Kira-kira 200 Variable Yang Harus Dipilih Dan Diminis Untuk Bisa Bersaing Di Level Internasional Next Nah Dalam Penilaian Kinerja Satu Organisasi Kita Mengenal Ada Beberapa Level Yaitu Level Korporasi Level Unit Bisnis Level Operasional Dan Level Lantai Operasi Dan Ini Juga Harus Berbeda Variablenya Karena Beberapa Company Seperti Misalnya BUMN Di Telkom Katakanlah Misalnya Berhenti Pada Pengelolaan Di Dua Level Hanya Level Direktur Vice President Atau General Manager Level Di Bawahnya Tidak Diturunkan Lebih Lanjut Nah Dengan Tidak Adanya Panduan Yang Tidak Menurukan Variable Lebih Lanjut Ke Level Management Middle Low Management Dan Sopro Level Ini Mengandung Suatu Bahaya Bahayanya Adalah Para Manager Diminta Untuk Mencari Sendiri Variable Yang Bisa Dikelolanya Dan Kita Melihat Bahaya Bagi Orang Indonesia Jika Diminta Variable Sendiri Untuk Dikelolah Karena Ini Banyak Terjadi Katakanlah Misalnya Di Pupuk Pujang Mereka Menyatakan Membawa Misi Menjadi Perusahaan Petrokimia Yang Paling Maju Di Asia Tenggara Saya Tanya Kenapa Di Asia Tenggara Bisnis Anda Apa Bisnis Bisnis Adalah Di Bidang Penyediaan Pupuk Di Pulau Jawa Bagian Barat Dan Jawa Bagian Utara Jadi Tidak Ada Linkage Antara Visi Maupun Variable Yang Dikelolanya Kemudian Dalam Operational Level Mereka Memilih Dua Variable Utama Untuk Dikelola Ketika Saya Tanyakan Kenapa Memilih Dua Variable Itu Berdasarkan SK Menek BUMN SK Menek BUMN Tahun 2002 Menyatakan Boleh Memilih Dua Variable Apa Akibatnya Jika Kita Hanya Memilih Dua Variable Orang Indonesia Sangat Tinta Artinya Dengan Memilih Dua Variable Itu Mereka Akan Memilih Yang Termudah Dicapai Termudah Dicapai Artinya Apa Mereka Boleh Memilih Produktivitas Produktivitas Output Per input Tetapi Mereka Juga Menyatakan Hasil Per Planning Artinya Apa Artinya Mereka Membuat Planning Serendah Rendahnya Sehingga Semua Kinerjanya Bisa Melewati Planning Yang Dihasilkan Sehingga Akibatnya Adalah Dari 143 BUMN Hanya 10 Yang Memberikan Keuntungan Bagi Negara Tapi 133 Yang Lain Rugi Karena Sistem Pengelola Yang Semacam Itu Nah Dari Keterkaitan Keterkaitan Variable Tersebut Saat Ini Tidak Banyak Company Yang Mengelola Industri Secara Ilmiah Teoretical Akademis Jadi Data Yang Ada Mereka Tidak Memilikinya Data Korelasi Data Analysis Faktor Analysis Untuk Diagram Tulang Ikan Analitik Heriaki Proses Mereka Tidak Memiliki Cukup Data Untuk Mendukung Keputusan Yang Diambil Sehingga Beberapa Company Berdasarkan Common Sense Nah Salah 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 Satu Hal Yang Terpenting Adalah Proses Benchmarking Benchmarking Atau Kaji Banding Sangat Diperlukan Untuk Melihat Kinerja Dari Beberapa Company Tetapi Dengan Cara Yang Terbuka Benchmarking Di Indonesia Belum Merupakan Hal Yang Umum Di UK Sudah Ada Website Yang Mendukung Benchmarking Tetapi Di Indonesia Seringkali Perusahaan Yang Akan Melakukan Benchmarking Justru Saling Menyimpan Data Benchmarking Berbeda Dengan Suku Suku Atau Praktik Bisnis Di Jepang Bahwa Kita Boleh Melakukan Spionase Industri Benchmarking Harus Memberikan Covering Letter Bahwa Saya Memerukan Data Anda Tapi Saya Memerikan Data Yang Anda Perlukan Jadi Saling Bekerja Sama Untuk Bersaing Dengan Orang Lain Jadi Harus Secara Terbuka Ini Ternyata Terjadi Betul Bahwa Tahun 2013 Ada Perusahaan Sifron Yang Menginisiasi Pembuatan Benchmarking Projek Di Bawah 50 Ribu US Tetapi Posisi Sifron Agak Unik Karena Dia Harus Mendapatkan Data Selalu Dari SK Kami Gas Kalau Berkaitan Dengan Company Lain Company Lain Pun Tidak Mau Sharing Data Tersebut Jika Tidak Melihat SK Kami Gas Nah Keliatannya Ini Menjadi Stop Disitu Jadi Study Kita Research Kita Mampu Pengabdian Masyarakat Kita Tidak Lanjuti Akhirnya Baru Saja SK Kami Gas Mengambil Alih Inginan Melakukan Benchmarking 10 Oil Companies Di Indonesia Untuk Projek Di Bawah 50 Ribu US Dollar Jadi Kita Ingin Melihat Apa Faktor Faktor Yang Paling Berpengaruh Mengelola Perusahaan Tersebut Yang Diperbandingkan Agar Bisa Mengambil Regulasi Yang Tepat Bagi Perkembangan Industri Oil And Gas Nah Ini Contoh Kaji Banding Atau Benchmarking Di Negara Amerika Serikat Eropa Asia Timur Dan Australia Yang Diambil Pada Tahun 1996 Oleh Kim Dan Kawan Kawan Ini Salah Contoh Pada Tahun 90 92 94 Dan 96 Bahwa 15 Variable Terpenting Dari Suatu Industri Manufaktur Adalah Dari Product Reliability Sampai New Product Speed Yang Ternyata Variable Ini Bersifat Dinamis Jadi Bisa Berbeda Antar Tahun Next Nah Kalau kita Lihat Dari Sisi Antar Negara Perbedaan Prioritas Dasa Negara Pun Terhadap Produk Manufacturing Berbeda Beda Di Amerika Serikat Dengan Di Eropa Persis Mirip Menganut Lima Variable Conformance Quality Product Reliability On Time Delivery Low Price Dan Fast Delivery Dipilih Lima Variable Dan Ternyata Jepang Variable Pertama Yang mereka Fokuskan Adalah Bidang Low Price Jadi Produk Produk Jepang Harus Murah Untuk Bersaing Dengan Produk Amerika Maupun Eropa Dan Terakhir Pada Tahun Lalu Seorang Eksekutif Dari Korea Menyatakan Bahwa Sekarang Kita Berani Bersaing Dengan Jepang Jadi Perusahaan LG Sudah Mengklaim Bahwa We are The first Electronic Production In the world Jadi LG Yang dulu Murah Sekarang Menjadi Sangat Andal Dan Sangat Kompetitif Jadi Amerika Sudah Jepang Pun Sudah Mulai Menyerah Terhadap Korea Dalam Median Elektronika Dan Mungkin Juga Cina Sudah Mulai Masuk Industri Nah Kita Menunggu Kapan Indonesia Bisa Bersaing Dengan Negara Negara Lain Next Nah Ini Contoh Juga Kaji Banding Atau Benchmarking Antara Berbagai Negara Bahwa Ternyata Memang Jauh Sekali Katalah Percentage On-Time Delivery Di Amerika Serikat 89 40 Di Eropa 88 76 Di Jepang 93 41 Nah Kalau Kita Lihat Berapa Di Indonesia On-Time Delivery Selama Ini Di Australia Sudah Berani Menyatakan Bahwa Bis Antarkota Atau Bis Dalam Kota Di Australia Di Melbourne Menyatakan Bahwa Kami On-Time Delivery Atau Mengantarkan Anda Tempat Taksinya 82 Persen Nah Kalau Kita Nunggu Angkot Di Jalanan Mungkin Kita Lebih Tinggi Tapi Angkotnya Ganti-ganti Bukan Angkot yang Sama Bis Kota Juga Ganti-ganti Nah Kita Sangat Terbelakang Dalam hal ini Perfect Orders To Customers Persentese Amerika 89 Di Jepang 95 Jadi Sudah Sangat Tinggi Dibandingkan Di Indonesia Bahkan Beberapa Data Seperti Ini Sulit Sekali Dipublikasikan Mereka Menganggap Ini Rahasia Perusahaan Nah Kenapa Dirahasiakan Jika memang Ingin Memperbaiki Diri Next Nah Dari Beberapa Pemahaman Company Maupun Organisasi Di Indonesia Yang Tidak Paham Bahwa Indikator Itu Sangat Berbedaan Variable Saya Mencoba Memberikan Formula Dalam Buku Yang Bapak Ibu Terima Ini Adalah Variable Variable Yang Harus Diukur Dan Dikelola Dalam Suatu Company Karena Sering Sekali Perusahaan Atau Organisasi Indonesia Mengukur Sesuatu Hanya Sekedar Mengukur Dan Bukan Variable Yang Harus Dikelola Katakanlah Misalnya Jumlah Peserta Training Itu Bukan Indikator Pedomanya Adalah Indikator Jika Naik Atau Turun Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Apakah Itu Baik Atau Tidak Kalau Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Itu Itu Bukan Indikator Jadi Katalah Misalnya Jumlah Jam Belajar Saya Belajar 6 Jam Kamu 5 Jam Bagus Mana Bagus 6 Jam Belum Tentu Karena Yang 6 Jam Belajarnya Gak Jelas Gak Sistematis 5 Jam Mungkin Sistematis Nah Kalau Masih Ada Pertanyaan Seperti Itu Bukan Indikator Yang Valid Diterapkan Nah Karena Banyaknya Indikator Yang Rancu Diterapkan Tersebut Maka Seringkali Sepertinya Kita Melakukan Gaps And False Alarm Melakukan Satu Yang Keliru Terus Menerus Jadi Kita Tidak Melakukan Hal Yang Penting Tetapi Justru Melakukan Hal Yang Tidak Penting Nah Apalagi Sekarang Banyak Media Sosial Itu Banyak Sekali False Alarm Di Kita Di Di Kita Masing-masing Artinya Apa False Alarm Adalah Sinyal Yang Peliru Karena Kita Mengukur Sesuatu Yang Tidak Perlu Kita Melakukan Sesuatu Yang Bukan Tugas Kita Jadi Misalnya Dalam Sosial Media Semua Orang Berbicara Tentang Partai Politik Tentang Pemilu Tentang Presiden Apakah Anda Berkontribusi Pada Proses Itu Tidak 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 Sekarang Banyak Sekali Hal-hal Yang Menurut Saya Menjadi Wasting Time Tidak Bagi Indonesia Kenapa Kita Bekerja 40 Jam Seminggu Padahal Jerman Bekerja Hanya 35 Jam Seminggu Tapi Lebih Maju Jerman Daripada Kita Karena Kita Bekerjanya 40 Jam Seminggu Terjadwal Tapi Kenyatanya Mungkin Hanya 20 Jam Yang lain Chatting Oke Next Nah Ini adalah Salah satu Contoh Salah satu Contoh Indikator Variable Yang bisa Digunakan Adalah Sebagai Satu Aspek Saja Mengukur Leadership Ini Saya Minta Para Mahasiswa MBE Untuk Menilai Kinerja Dari Para Direkturnya Di Kerekat Hostil Ada 45 Asiswa Disitu Di Middle Management Dan Mereka Menilai Kinerja Dari Para Seniornya Dengan Demikian Dengan Kriteria Yang Jelas Dan Penilaian Jelas Kita Bisa Menyatakan Bahwa Ternyata Direktur Sarana Mendapatkan Performance Yang Sangat Jelek 58% Itu Artinya Kinerja Dia Tidak Bagus Untuk Dekatkan Untungnya Adalah Direktur Utama Memegang Skor Tertinggi Jadi Masih Lebih Bagus Daripada Yang Lain Nah Hal Yang Lebih Rancu Lagi Adalah Pada Saat Mendapatkan Kelas Lain Laki Mendapatkan Kelas Lain Laki Lain Laki Saya Mencoba Mengukur Performance Management Di Organisasi Yang Mereka Bekerja Selama Hidup Ini Rata-rata Leadership Satisfaction Index Orang Indonesia Di Bawah 70% Jadi Mereka Tidak Appreciate Terhadap Kinerja Para Atasannya Itu Mestinya Mendapatkan Warning Kalau Di Bawah 70% Itu Performance Yang Kurang Bagus Next Nah Contoh Real Pengerapan Knowledge Based Performance Management System Saya Lakukan Di MBA Pada Saat Menjadi Ketua Program Studi MBA Pada Tahun 2006 Saya Melihat Ranking MBA Atau MM Adalah Keenam Se-Indonesia Menurut Survei Majelah Swap Performance Dihukur Dari Dua Hal Dari Internal Dan Dari Eksternal Dari Eksternal Dihukur Dari Kepuasan Pengguna Alumni Dari Industri Internal Dari Para Mahasiswa Atau Kepuasan Mahasiswanya Kemudian Saya Mencoba Melakukan Proses Perbaikan Tersebut Dengan Framework Performance Management Yang saya Punyai Akhirnya Saya Mendapatkan Lebih dari 60 Indikator Yang harus Saya Perbaiki Dalam Waktu Dua Tahun Sebagai Ketua Program Seri MBA Yaitu Tahun 2006 Sampai 2007 Tapi Itu 2008 Karena Dua Periode Nah Dengan Perbaikan Indikator Indikator Yang Saya Lihat Berpengaruh Pada Penilaian Kinerja Oleh Majalah SWA Akhirnya MBA TV Bisa Menjadi Ringing Satu Program MM Dengan MBA Se-Indonesia Oleh Survei Majalah SWA Ini Juga Membawa Impact Bahwa Akhirnya Profesor Renat Kalsali Dipanggil Oleh Rektor UI Karena Kalah Sama MBA WTB Nah Dari Situ Kita Lihat Di Antara Indikator Itu Adalah Pada Tahun 2006 Dan 2008 Dan 2009 Kita Mengirimkan Mahasiswa MBA Dalam L'Oreal Business Challenge Di Paris Dimana Untuk Masuk Final Itu Mereka Harus Mengisihkan 220.000 Mahasiswa MBA Sedunia Yang Dibagi Menjadi 8 Zona Dan MBA TB Masuk Dalam Zona 8 Di 2 Tahun Itu Dan Perbaikan Perbaikan Itu Duga Di Antara Kadang Kadang Kita Melihat Kenapa MBA TB Sekarang Sangat Laris Orang Menyatakan Rata-rata Pada Masuk Karena Mencuci Ijasa Sebetulnya Sebetulnya Mencuci Jasa Tidak Salah Asal Mendapatkan Hasil Yang Baik Pada Proses Yang Kita Berikan Oleh Karena Itu Kita Mencoba Memblending Mereka Menjadi Satu Dengan Melakukan Proses Belajar Yang Benar Sejak Dari Proses Depart Akademis Outbound Kemudian Case Method Dan Sebagainya Kita Menerapkan Proses Case Method Setelah Mempelajari Bahwa Harvard University Yang MBA Selalu Nomor Satu Di Dunia Selalu Menyelesaikan 600 Kasus Bagi Mahasiswanya Dalam Waktu Dua Tahun Kita Analisis MBA Kita Hanya Menyelesaikan Sekitar 250 Sampai 300 Kasus Masih Setengah Dari Harvard Karena Kemampuannya Juga Setengah Artinya Kualifikasi Yang Diperlukan Orang Harvard Menyatakan Mereka Menerima Mahasiswa Jika Tufol 620 Jika G-Mate Tinggi Dan Kita Merasa Kesulitan Mendapatkan Orang Orang Seperti Itu Next Nah Tantangan Kedepannya Dalam Performance Management Ini Di level Makro Area Penelitian Terbuka Lebar Dan Merancang Sistem Menerima Kinerja Yang Kontekstual Di Tengah Negara Bahkan Lima Tahun Terakhir Ini Baru Coba Diterapkan oleh Profesor Kuntor Kuntor Mankus Berotor Dalam UKP4 Untuk Menilai Kinerja Kementerian Berdasarkan Indikator Indikator Tentu Walaupun Masih Perlu Perbaikan Yang Signifikan Karena Beberapa Indikator Itu Sebetulnya Bukan Indikator Di Kementerian Tersebut Juga Masing-masing Kementerian Pemerintah Daerah Di Level Provinsi Kabupaten Memang Kota Madia Yang Memiliki Karakteristik Dan Lingkup Industri Manufaktur Otomotif Kimia Elektronik Dan Sebagainya Jasa Perbankan Kesehatan Pendidikan Maupun Organisasi Nirlaba Yang Memiliki Pendekatan Yang Berbeda Next Nah Ini Adalah Salah Satu Framework Tentang Kesempatan Melakukan Suatu Riset Di Bidang Performance Management System Bahwa Kita Melihat Untuk Level S1 Seringkali Karena Saya Merasa Kasian Melihat Mahasiswa Tidak Tau Bagaimana Melihatkan S1 S2 S3 Apa Beda Penelitian Yang Dilakukan Di Sana Maka Saya Nyatakan Bahwa S1 Itu Adalah Analisis Cukup Melakukan Analisis Dengan Beberapa Tools Dan Metode Yang Dikenalkan Iso Six Sigma Performance Pism Dan Sebagainya Tapi Pada Level S2 Mereka Seharusnya Tidak Lagi Hanya Melakukan Suatu Analisis Harus Sudah Ada Proses Sintesis Artinya Harus Sudah Melihat Kelemahan Kelemahan Dari Berbagai Metode Dan Mereka Keluar Dengan Metode Yang Mereka Nilai Paling Sesuai Demikian Juga Level S3 Mereka Keluar Dengan Desain New Approach Dengan Menggunakan Field Area Yang Dia Kelola Ketangan Dari Manufacturing Atau Dari Country Atau Dari Public Organization Nah Ini Yang Kira Masih Terbuka Jadi Kita Tidak Bisa Menutup Sorkat Mentang Mentang Dari Harvard Yang Bisa Diterapkan Pada Semua Organisasi Di Indonesia Saya Nyatakan Tidak Kita Nyatakan Apa Yang Kontekstual Diterapkan Itu Tergantung Dari Organisasi Yang Kita Kelola Next Sebagai Penutup Mungkin Kita Perlu Belajar Dari Burung Dan Adanya The Good Story Next Pernahkah Melihat Anda Melihat Angsa Terbang Apabila Anda Melihat Angsa Terbang Menuju Keselatan Pada Musim Dingin Maka Mereka Terbang Dalam Formasi V Apabila Dikaji Kaidah Yang Digunakan Secara Sientifik Didapati Bahwa Apabila Setiap Angsa Mengapakan Sahab Nya Ia Akan Menghasilkan Tekanan Daya Angkat Kepada Angsa Yang Berada Di Belakang Nya Dengan Cara Ini Semua Kumpulan Angsa Dapat Dia Terbang Sendirian Apabila Manusia Bekerja Sama Untuk Mencapai Tujuan Yang Sama Kemungkinan Besar Dapat Dicapai Lebih Cepat Dan Mudah Insya Allah Itulah Hakikat Performance Management Sistem Karena Segala Pekerjaan Tidak Bisa Dilakukan Sendirian Beberapa Orang Saat Berperanan Pada Perjalanan Kari Saya Yang Pertama Adalah Profesor Senator Nur Bahagia Yang Merekomendasikan Saya Menjadi Dosen Di ITB Padahal Saat Itu Saya Sebagai Karyaan Astra Saya Hanya Jalan Jalan Ke Bandung Mencari Lewaan Kerja Yang Lain Tapi Kemudian Ditarik Untuk Jadi Dosen Ternyata Menjadi Dosen Waktu Itu Gajinya Adalah Seper Sepuluh Dari Yang Saya Terima Di Astra Nah Kemudian Yang Kedua Profesor Franz Mardihartanto Yang Dengan Adanya Ajakan Video Dalam Mengelola Kinerja Di BUMN Di Bahagian Hubungan Ketertarikan Pada Bidang Manajemen Kinerja Itu Terbentuk Dan Juga Kepada Profesor Kuntoro Kuntoro Mangkus Broto Dimana Saya Bergabung Dengan SBM Pada Tahun 2003 Serta Almarhum Profesor Naya Yang Memberi Kesempatan Saya Mengelola MBA Dan Juga SBM Nah Pada Saat Mengelola MBA Saya Terkenang Dengan Beliau Almarhum Profesor Naya Beliau Hanya Berpesan Buat Aja Segala Satu Sesukamu Kamu Mau Apa Aja Terserah Asal Bagus Kalau Enggak Bagus Kamu Cekik Hanya Itu Kalimat Yang Diucapkan Jadi Kita Boleh Membuat Apa Saja Sehingga Kita Melakukan Renovasi Besaran Di Proses Perbaikan MBA Dan Kemudian Juga Pada Profesor Sudarsol Yang Memberikan Rekomendasi Guru Besar Pada SBM ITB Dan Pada Almarhum Profesor Arif Sudarsono Yang Memberikan Rekomendasi Sebagai Ketua Sinat ITB Waktu Itu Serta Profesor Harionol Cokronegaro Yang Memberikan Rekomendasi Sebagai Ketua MGB Waktu Itu Saya Hanya Bertanya Kepada Teman Saya Profesor Utomo Yang Dia Sudah Me Apply Profesor Sini Lebih Dahulu Dari Saya Tanya Apa Saras Dari Profesor Sini Asal Dapat Rekomendasi Rekomendasi Dari Mana Dari Senat Dan Dari MGB Oh Kalau Gitu Yaudah Saya Minta Rekomendasi Dari Ketua Senat Dan Ketua MGB Saya Minta Rekomendasi Dan Waktu Itu Walaupun Saya Merasa Telah Junior Dari Beliau Beliau Alhamdulillah Memberikan Rekomendasi Tersebut Dan Juga Profesor Ahmaluka Serta Profesor Joko Santoso Sebagai Dirjen Dikti Yang Surprisingly Bahwa Pengajuan Profesor Saya pada Bulan Juli Waktu itu Masih Lebaran Saya tanya Apakah sudah Ada prosesnya Tiba-tiba Desember Jadi hanya Sekitar Empat bulan Proses Sudah selesai Profesorship Dikti Itu Merupakan Kelihatannya Merupakan Salah Satu Aspek Atau Hal Yang Tercepat Biasanya Ngedon Dikti Lama Sekali Next Nah Sebenarnya Kalau Sebalik Masa Lalu Seringkali Kita Merasa Tidak Menduga Demikian Juga Dengan Profesorship Saya Saya Tidak Pernah Berjitata Menjadi Profesorship Pada Tahun 1981 Waktu SMP Saya Lebih Suka Bermain Drama Pada Waktu 1983 Menjadi Pas Kibra Di SMA Kelihatannya Sedikit Kemiliter Militeran Pada Saat Di TITB Justru Saya Lebih Suka Main Bola Dengan Teman Teman Kemudian Setelah Lulus Saya Tidak Tau Mau Kemana Karena Waktu Itu Langsung Ada Recruitment Dari Asraksinya Sudah Daftar Aja Baru Dua Minggu Lulus Diterima Jadi Tidak Ada Pilihan Tidak Ada Pilihan Kepurusan Lain Sudah Kerja Aja Nah Oleh Kanya Itu Saya Menyatakan Memang Janmo Tan Geno Iniro Masa Depan Manusia Tidak Ada Yang Dapat Memukanya Oleh Karena Itu Sebaiknya Kita Keep Low Profile Next Nah Inilah Yang Berarti Dalam Hidup The One And Only Whatever Barangkali Ini Merupakan Suatu Hal Yang Bagi Banyak Orang Ini TBI Merupakan Hal Yang Aneh Karena Pada Tanggal 21 Oktober 1989 Pada Saat Itu Adalah Ulang Tahun Istri Saya Saat Di Wisuda Dari Persembahan Wisuda Sampai Sekarang Tidak Pernah Lagi Wisuda Bulan Oktober Itu Tanggal 21 Jadi Untung Saya Mempersambahkan Ulang Tahun Dia Pas Wisuda Dan Untung 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 Adalah Dari Wisuda Itu Kemudian Menikah Kalau Tidak Menikah Foto Itu Mungkin Saya Buang Karena Nanti Ketahuan Yang Lain Dan Akhirnya Kita Pada Tahun 2004 Memiliki Empat Orang Anak Di Sini Ada Aisyah 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 Fira Di FK UNAIR Dan Awliya Widya Bestari Yang Merupakan Mahasiswanya Pak Rusakbar Di SLPPK Dan Dua Laki Laki Saya Dan Juga Kepada Keluarga Saya Bahwa Ini Saya Terima Kasih Pada Profesor Rusakbar Adanya Proses Orasi Ilmiah Ini Telah Menyatukan Keluarga Kami Yang Biasanya Sulit Sekali Bersatu Walaupun Dalam Hal Lebaran Jadi Disini Ada Semua Saudara Saya Dan Ayah Saya Kepada Kakak Saya Bibi Erno Handayani Kemudian Kakak Kedua Saya Kenyot Dianingsih Kakak Kediga Saya Dokter Agung Ngerat Noko Andik Saya Tunjung Nugraheni Dan Andik Indah Palu Bist Dianing Ngrom Semuanya Bisa Berkumpul Disini Karena Adanya Momen Orasian Hanya Sayang Ibu Tidak Bisa Menyaksikan Momen Yang Bahagia Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Segenap Hadirin Yang Telah Bersedia Menghadiri Orasi Ilmiah Ini Saya Hanya Melihat Bahwa Manusia Sebaiknya Berimbang Antara Otak Kiri Dan Otak Kanan Oleh Kera Itu Di Otak Kiri Saya Selalu Mencoba Menulis Buku Teks Akademik Sejahtuan Tahun 2003 2006 2010 2012 2013 Dan 2014 Sudah Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Textbook Tetapi Ada Juga Non Textbook Seperti Yang Dinyatakan Pahar Sakbar Saya Adalah Penulis Novel Yaitu Ada Tahun 2008 Dan 2009 Yang Diproduksi Filmnya Oleh Bapak Suji Wotejo Gading Gading Indonesia Dan 2013 Waktu itu Saya Hanya Mencoret Di atas Minja Saya Apa Target Hidup Saya Saya Menulis Saya Hanya Hanya Menghasilkan 12 Buku Kenapa 12 Sebelum Usia 50 Tahun Nah Ini Ternyata Allah Memberikan Hidayahnya Sehingga Mungkin Hutang Saya Sekarang Lunas Jadi 1 2 3 7 9 10 11 Dari Saat Ini Masih Ada 3 Novel Yang Sedang Direvisi Oleh Penerbit Kenapa Seringkali Orang Bertanya Kenapa Anda Bisa Menulis Begitu Banyak Buku Apa Anda Tidak Kopipasta Dari Buku Yang Lain Bukan Itu Bukan Merupakan Hasil Kopipasta Sebagai Tips Bagi Rekan-rekan Sekalian Yang Katanya Seorang Dosen Apalagi Dosen TV Itu Nulis Buku Itu Merupakan Hal Yang Keliatannya Agak Sedikit Menjadi Pantangan Saya Melihat Para Senior Profesor Matias Profesor Franz Madi Profesor Gedirake Yang Memiliki Demikan Banyak Ilmu Tetapi Pada Saat Sampai Usia Pensiun Tidak Sempat Melulangkan Pikirannya Ke Media Tulis Yang Saya Merasa Itu Melulangkan Hal Yang Sayang Sekali Kita Tidak Bisa Mengwarisinya Dan Saya Mencoba Menerapkan Apa Yang Dinyatakan Oleh Habibur Rahman Suraj Yang Menulis Novel Cukup Terkenal Dia Dinyatakan Bagi kita Waktu itu Hanya Dari Jam Tiga Sampai Jam Jam Nel Karena Waktu yang Lain Dilakukan Untuk Kerja Kita Sehari-hari Jadi Kita Berkerja Di Kampus Di Tempat Lain Tetapi Waktu Jam Tiga Sampai Jam Jam Nelah Waktu Yang Efektif Untuk Menulis Jadi Itulah Yang Saya Manfaatkan Bagi Teman-teman Muslim Barangkali Setelah Salat Tahajud Mungkin Bisa Menulis Apa Apa Saja Yang Tulis Sebetulnya Saya Menulis Akademis Dengan Susah Paya Juga Karena Sehari Hanya Bisa Menghasilkan Lima Halaman Tapi Kalau Suha Fiksi Menulis Bisa Sepuluh Halaman Jadi Kalau Tidak Pas Pikiran Mampat Dan Nulis Fiksi Itu Kira-kira Tips Yang Bisa Diterapkan Oleh Karena Itu Sebetulnya Banyak Sekali Para Pengajar Dari Universitas Selain Menunggu Nunggu Hasil Karya Para Dosen Di ITB Untuk Mendapatkan ITB Kan Perguruan Tinggi Teknik Kok Tidak Banyak Textbook Yang Lain Oleh Itulah Saya Mencoba Menuliskannya Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Para Hadirin Yang Terhormat Profesor Durmawan Bibi Sono Dengan Pengalaman Akademiknya Yang Sangat Kaya Atas Nama ITB Telah Menyampaikan Bidatu Lumianya Sebagai Pertanggungjawaban Akademik Kepada Bangsa Indonesia Yang Juga Tadi Kita Mendengarkan Kuliah Maupun Saran Ataupun Pendapat Pendapat Beliau Yang Sangat Berharga Pada Siang Hari Ini Kami Mengundang Para Hadirin Untuk Menyampaikan Puji Serta Syukur Atas Karya-karya Yang Sangat Bermakna Dari Profesor Dermawan Wibisono Sebagaimana Yang Telah Disampaikan Mudah-mudahan Rencana Kedepan Dari Profesor Dermawan Wibisono Dalam Memimpin Keilmuannya Menghasilkan Karya-karya Terbaik Yang Lainnya Serta Bermakna Kesejahteraan Umat Manusia Para Hadirin Yang Sangat Kami Muliakan Terima Kasih Atas Perhatian Serta Kesabaran Yang Telah Diberikan Sebaliknya Kami Memohon Maaf Jika Terdapat Kekurangan Di Dalam Penyelenggaraan Sidang Pleno Terbuka Pada Siang Hari Pada Akhir Sidang Besuruh Beserta Keluarga Dan Profesor Dermawan Wibisono Beserta Keluarga Untuk Berdiri Di Panggung Ini Guna Menerima Ucapan Selamat Dari Para Hadirin Sekalian Atas Ijin Anggota Forum Guru Besar Yang Terhormat Dengan Ini Sidang Pleno Terbuka Forum Guru Besar ITB Pada Siang Hari Jumat 28 November 2014 Kami Nyatakan Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh